Pejabat sementara Gubernur Jambi Restuardi Daud bersama Forkopimda Provinsi Jambi hadir dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi dan Menteri Kabinet Indonesia Maju Rabu 14 Oktober 2020. Rapat yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti Restuardi dari ruang rapat Gubernur Jambi. Dalam rapat ini hadir Menko Perakononian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, Menteri KLHK, Menteri Agraria, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Rapat dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah membangun kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahfud, Undang-Undang itu mengatur tentang penciptaan lapangan kerja yang makin banyak, perlindungan buruh, penyederhanaan birokrasi, kemudahan berusaha, pemberantasan pungli, dan pencegahan korupsi. PJS Gubernur Jambi Restuardi Daud akan menindaklanjuti penjelasan Undang-Undang itu. Dia akan membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat sebelum diimplementasikan atau dibentuk menjadi regulasi. Ini tentunya perlu masukan dari kita semua. Jadi ada ruang bagi kita untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan aspirasi yang disampaikan selama ini. Kami di Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat Jambi khususnya yang memiliki masukan atau aspirasi, silakan nanti akan ada tim yang akan mengakomodir itu. Menyikapi berbagai opini terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang berkembang di tengah masyarakat, Restuardi mengimbau semua pihak mencermati penerimaan informasi. Restuardi berterima kasih kepada masyarakat Jambi, karena dapat menahan diri dan tidak anarkis berlebihan saat menyampaikan aspirasi terkait Undang-Undang tersebut. Terima kasih telah menonton!